Dalam peluncuran-peluncuran pertama, kami sudah membayangkan kalau nanti negara kita sudah resmi mengakui keberadaan santri dan budayanya dan tradisi pondok pesantren. Ini luar biasa bagaimana ahlak, masalah moral itu akan juga terbangun dalam sistem pemerintahan yang saat itu kalau tidak salah tahun 2009, gaung reformasi itu kan masih luar biasa. Terus dikuatkan kembali dalam kampanye Pilpres 2014, revolusi mental. Dalam perspektif kami sebagai santri, ini ada luar biasa perubahan di Indonesia menuju kepada kebaikan. Jadi kami berharap dulunya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisma Femmes yang berbahagia, hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi kalangan umat Islam Nusantara yang biasa kita sebut dengan istilah santri. Karena tepat hari ini, 9 tahun yang lalu ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Istilah santri diambil dari bahasa sansekerta yang disematkan pada orang yang mempelajari kitab suci di kalangan pesantren. Tentunya kita maklum bahwa Indonesia, Islam menyebar di kalangan masyarakat melalui dunia pendidikan di pesantren. Yang mengajarkan kitab-kitab yang berisi ilmu pengetahuan agama Islam. Baik ilmu ketauhidan, akidah, Al-Quran hadis, tasawuf, dan disiplin ilmu-ilmu yang lain. Namun Sisma Femmes yang berbahagia, kami rasa belum banyak yang mengetahui bahwa ide awal peringatan Hari Santri Nasional berawal dari obrolan santri yang tengah ngopi santai di salah satu warung kecil di pelosok Malang Selatan. Penggagasnya adalah Gus Torik atau Kiai Haji Torik bin Zia Darwis Sarjana Pendidikan Islam yang sekarang sebagai pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibi-habibi Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbiyah jemain amma badu. Pertama-tama perkenalkan nama saya Torik bin Ziat. Saya dikenal sebagai inisiator Hari Santri yang tiap tahun diperingati secara nasional Hari Santri. Pertama-tama yang saya ingat waktu itu adalah keprihatinan saya melihat negara kita ini dari beberapa dekade atau dari beberapa periode setelah kemerdekaan. Belum pernah ada semacam program yang mengingatkan tentang peran santri di mana kemerdekaan kita ini peranan santri sangat luar biasa. Dan waktu itu juga prihatin terhadap budaya-budaya luar, budaya-budaya asik masuk ke dalam negara kita ini tanpa filter. Semacam following, volunteer, dan lain sebagainya. Dan itu memang tidak ada landasan sejarah di Indonesia. Jadi pertama-tama Hari Santri itu ya dikampanyekan itu kantor budaya sebetulnya. Untuk memunculkan budaya asli dari Indonesia. Sebetulnya peristiwa ini tidak hanya satu dua, tapi sudah banyak peristiwa yang itu menyangkut tentang pondok pesantren dan sebagainya. Tapi kulminasinya itu ya saat kita prihatin sebetulnya terhadap budaya asing yang masuk. Terus tidak adanya negosiasi yang segaris selevel antara pondok pesantren dengan sistem pemerintah. Kalau tidak salah ada kasus terorisme waktu itu, sebelum tahun 2009. Kita tidak punya alat memunculkan bagaimana santri, pesantren juga ikut peranan di dalam mengisi kemerdekaan ini. Bahkan cenderung ini termarginalisasi waktu itu, terlupakan. Jadi ada etikat ini santri harus dimunculkan kembali dengan persatuan yang luar biasa dan mampu merubah budaya-budaya asing tadi itu akan terfilter dengan sendirinya di Indonesia. Jika santri sudah muncul. Ini kan hari santri secara nasional di tahun 2015. 2015 keluarnya ke pres. Hari santri. Ide ini dimulai dari tahun 2009. Kalau tidak salah, tidak lupa di bulan Desember. Di bulan Desember kami ingin adakan deklarasi pertama, peluncuran pertama hari santri. Dan keinginan kami waktu itu adalah deklaratornya K.H. Abdurrahman Wahid, presiden keempat. Jadi beliau sebetulnya sudah siap hadir di acara yang kami gagas, yaitu deklarasi hari santri pada tahun 2009. Tapi dalam faktanya dan kenyataan, Gus Dur tidak bisa hadir karena faktor kesehatan. Sehingga beliau mengutus putrinya untuk bisa menghadiri di acara yang kami gagas saat itu. Ada beberapa tokoh, termasuk wakil gubernur, yang saat ini kalau tidak salah beliau menjadi salah satu menteri, S.F.U.W. Yusuf. Dan juga ada tokoh Kiai dari Pondok Pesan Trensepuh, beliau putra dari Kiai Asad Situbondo. Hadir juga menyaksikan dan juga ikut merestui deklarasi pertama hari santri. Pada saat itu yang berdasarkan waktu itu berdasarkan apa? Kalau sekarang kan berdasarkan tanggal 20. Nah benar, benar, benar. Jadi sejarah hari santri sebenarnya, pemikiran kami saat itu, santri ini harus jadi momentum, kalaupun jadi menjadi hari yang resmi di negara Indonesia, kami sudah berpikir di situ, harus menjadi momentum pemersatu. Ada sebetulnya hari yang cocok untuk persatuan muslim, bukan hanya untuk Indonesia, tapi seluruh dunia. Kalau itu menyangkut budaya, penanggalan atau sistem kalender Islam itu kan diawali dari satu muharam. Dan ini produk pemikiran brilian Sayyidina Umar. Dan ini juga menjadi landasan baik dan bagus untuk mempersatukan seluruh muslim. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Jadi saat itu kami punya pemikiran satu muharam itu salah satu hal yang tepat untuk dijadikan hari santri nasional. Nah sebelum kami luncurkan satu muharam, waktu itu masih ada medsos di awal-awal, mohon maaf saya sebutkan, ada Facebook. Facebook di awal itu kalau tidak sah, di tahun 2009 kami buat grup Aku Bang Gajah di Santri. Di situ juga ada diskus luar biasa ramai. Saya munculkan dan luncurkan ide hari santri. Bahkan ada beberapa akun Facebook itu ada yang menyumbangkan idenya. Tanggal ini, tanggal ini, bahkan tanggal kewafatan Sayyidina Ali atau lain sebagainya. Jadi kesimpulan saat itu, satu muharam. Pendapat saya secara pribadi sebagai inisiator hari santri luar biasa. Tidak ada ikhtilaf atau perbedaan sehingga kita tidak mendukung program ini karena beda tanggal. Tidak. Karena memang pada spirit awal, adanya hari santri ini kan ingin adanya hari santri itu muncul ke permukaan. Muncul artinya nanti mampu menempati di sistem-sistem yang itu bermanfaat dan bisa membantu seluruh program pemerintah. Jadi mau tanggal berapapun, bahkan waktu itu ada juga media peres tanya kepada saya, bagaimana ini reaksinya Agustorik selaku pelaku kontrak politik bersama calon presiden dan jadi saat itu. Saya katakan, karena memang spiritnya seperti itu, saya jawab, tiap pekan pada hari santri kami terima, yang penting santri dan pondok pesantren sekarang sudah terangkul dan menjadi satu bagian di dalam pemerintahan. 22 Oktober ini luar biasa. Dan dalam diskusi awal kami di Facebook tahun 2009 ini, belum ada keluar itu. Mohon maaf. Belum ada keluar yang coba merefleksikan, terus jadi diskusi penentuan tanggal di grup yang kami buat di media sosial saat itu sebelum peluncuran. Ini luar biasa. Karena bagaimanapun 22 Oktober sebagai resolusi jihad, ini menunjukkan jati diri bangsa kita. Bangsa yang anti eksploitasi, anti penjajahan. Dan waktu itu, dan boleh saya simpulkan, seluruh negara di dunia ini yang merdeka seperti Indonesia tidak ada. Hanya Indonesia. Atas hasil usaha sendiri, perjuangan sendiri, dan merdekakan sendiri. Dan untung-untungnya kenapa negara-negara luar, sepaca Mesir, Jordania, dan lain sebagainya, juga ikut mendukung kemerdekaan kita pada awalnya. Ya karena kita memang ada sejarah panjang sebetulnya. Sebelum ada penjajahan pun sudah ada sejarah panjang. Buktinya banyak orang-orang kita, orang-orang Nusantara ini, dari Indonesia ini, pergi ke Mekah, haji, dan stay di sana dalam jangka waktu yang lama, mukim di sana, dan menjadi guru. Muridnya, tidak hanya dari Indonesia, tapi muridnya ada dari Jordania, ada di Mesir, ada yang dari Afrika. Jadi Indonesia ini menjadi guru bagi seluruh dunia saat itu. Bahkan kalau tidak salah, dalam literasi pondok pesantren, ada imam besar juga yang menjadi imam di sana, dan menjadi ulama besar di Mekah, kita sebut Seh Nawawi Al-Bantami. Itu luar biasa. Muridnya bukan hanya dari Nusantara, tapi dari seluruh dunia. Karena ada ikatan sejarah itulah, antara guru dan murid, dalam konteks kesantrian, ketika Indonesia sang guru ini memproklamirkan dirinya merdeka dari penjajahan, otomatis seluruh santri seluruh dunia, itu akan ikut mendukung. Jadi, menurut saya santri ini tidak hanya skup lokal saja, tapi 22 Oktober itu menjadi pemicu yang luar biasa, pemantik atas dasar ketidaksukaan orang Indonesia terhadap aksi penjajahan saat itu. Yang waktu itu dalam pemikiran kami, dalam peluncuran-peluncuran pertama, kami sudah membayangkan, kalau nanti negara kita sudah resmi mengakui keberadaan santri dan budayanya dan tradisi pondok pesantren. Ini luar biasa. Bagaimana ahlak, masalah moral, itu akan juga terbangun dalam sistem pemerintahan. Yang saat itu, kalau tidak salah, tahun 2009, gaung reformasi itu kan masih luar biasa. Terus dikuatkan kembali dalam kampanye Pilpres 2014, revolusi mental. Dalam perspektif kami sebagai santri, ini ada luar biasa perubahan di Indonesia, menuju kepada kebaikan. Jadi, kami berharap dulunya seperti itu. Dan Alhamdulillah, pada kenyataan setelah diresmikan hari santri, apa yang kami bayangkan luar biasa. Juga ikut terwujud. Dan saya terima kasih atas adanya hari santri ini, yang didukung penuh oleh seluruh pemerintahan Indonesia. Dan kami secara otomatis juga melihat kenyataan-kenyataan yang ada dari tahun 2015 sampai sekarang, perlu kiranya pemerintah saat ini juga ikut mendefinisikan, mentarifkan apa itu santri dalam konteks kenegaraan. kami berusul untuk ini. Santri itu definisinya adalah kepanjangan dari santri. Santri ini kan dari huruf S-A-N-T-R-I. Kok kebetulan di belakang ada R-I-nya? Jadi definisi itu nanti bolehlah. Ini untuk kepentingan NKRI selanjutnya. Adalah Insan Taat Republik Indonesia. Itu definisi yang harus sekarang digaungkan oleh pemerintah. Karena kalau tanpa definisi yang kuat, nanti visi misi kami, atau sebagai penerus santri-santri terdahulu, itu akan nanti ambiar dan salah jalan. Adanya santri ini ya, mari kita menjadi center of excellence-nya seluruh dunia. Bagaimana santri itu menjadi pionir, menjadi garda terdepan untuk anti-eksploitasi. Masih di dalam wilayah keilmiahan. Dan dalam ahlakul karimah. Santri kalau menurut definisi tadi, Insan Taat Republik Indonesia mudah-mudahan Indonesia ini ditakdirkan menjadi mercusuar dunia, mampu menerangi seluruh dunia yang saat ini dalam era kegelapan dan ancaman peperangan dunia ketiga. Indonesia menjadi pionir untuk pendamai. Pelaku-pelakunya, saya harapkan itu adalah santri. santri. Karena bagaimanapun visi mendamaikan dunia, merukunkan atau menghilangkan konflik, baik itu ras atau apapun itu, ini mudah-mudahan akan dipelopori oleh santri-santri seluruh Indonesia. Dan kami berharap, harapan kami ini juga disupport oleh seluruh pemerintahan di negara Republik Indonesia. Menutup? sesuai dengan apa yang terus digaungkan oleh para pendahulu, mudah-mudahan santri dengan mutu ini mampu menerima hal yang baru yang lebih baik. tidak menutup mata dengan wacana-wacana global atau internasional. Dan itu lebih baik. Yang penting tujuannya adalah Mari santri seluruh Indonesia untuk menjadi manusia terbaik. Artinya manusia yang mampu memberikan manfaat untuk seluruh manusia. Dan tidak menghilangkan hal-hal yang lama yang baik. reformasi terus berjalan tapi tetap berpijak pada ajaran yang kuat dan suri taul adhan yang telah menjadi sejarah dan itu diikuti oleh satri-satri terkeni oleh ulama-ulama terdaulu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semuanya. Dan untuk seluruh santri di seluruh Indonesia, kami ucapkan Selamat Hari Santri Nasional 2024. Selamat Hari Santri Tahun 2024. Semoga tetap istikomah beribadah dan dilancarkan urusannya. Selamat Hari Santri Tahun 2024. Semoga tetap dilancarkan dalam tutup ilmu dunia dan akhirat. Semoga kita bisa menguangkatkan kedua orang tua kita. Amin. Amin. Kami dari Super Client SMA Islam Salilang Malang Boarding Tour Super Santre mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional Tahun 2024. Semoga seluruh santri Indonesia semangat selalu dan khusus meraih cita-citanya di masa depan. Semai Super! Selamat Hari Santri Tahun 2024. Menyembung juang merengkuh masa depan. Santri Ma'ahat ISMA Islam Sabililah Malang siap mewujudkan cita-cita mulia para Santri Nusantara menyongsong abad 21. Sisma TV Sekolah Islam Sabililah Malang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dimana sejtanya Sub indo by broth3rmax